Oke di video kali ini saya mau berbagi lagi ukuran mobil ini ya mobil pick up L300 2023 ya ini kemarin ada bekas project jadi sekalian saya ukur ya kemarin juga project ada kesalahan ukuran dari orangnya ya jadi sekalian saya ukur ulang bagian bodi kiri kanan sama belakang ya Oke langsung saja ke ukurannya ya ini kita hapus dulu di bekas project ya kita ke ukurannya kita delete dulu Nah kita ke ukuran bagian depan dulu ya L300 pick up 2023 ya Nah jadi untuk depannya jika teman-teman punya mobil L300 atau punya project ya buat wrapping mobil pick up L300 ini ukuran bempernya ya 190 dia juga nekuk ya sampai samping ini juga nekuk sampai samping gitu ya jadi ukurannya 190 untuk tingginya dia kurang lebih 40 cm ya ini tingginya ya Oke lalu ke bagian kapnya ya depan ya jadi untuk lebar dari garis ini garis ini biasanya dia ada potongan bodi di bagian ini ya potongan bodi jadi dari tengah ini teman bodi sampai sini tuh 138 ya untuk tingginya 30 cm Oke Nah untuk sampingnya ada ya kesini nih itu itu lebarnya 24 tinggi 30-an tapi pas nge-print jadikan aja eh 35 ya 35 cm buat narik-narik gitu ya Nah untuk ukuran dari totalnya teman-teman tinggal tambahin aja 24 cm tambah 24 cm tambah 138 jika ingin teman-teman bikin garasi ya kurang lebih ukuran mobilnya segini kalau saya kebutuhannya untuk ukuran branding mobil ya untuk stiker untuk body bagnya ya panjang body bag itu 292 dia kesininya itu ada nekuk nih ke samping ya samping ada nekuk dia terus ke sini juga ada nekuk nih sampai batas pintu belakang ya bisa dilihat pintu belakang nah dari samping ini nih dia nekuk sampai sini nih namanya gitu ya jadi ukurannya 292 kali 60 tingginya ya 60 itu dia sampai ke dalam sini nih nekuk jadi kalau untuk teman-teman bikin desainnya paling ini untuk ukuran ini 40 cm ini untuk bidang datarnya ya nggak ketekuk jadi kalau mau bikin desain tingginya 40 cm tambahin background nih buat tepuknya nih ke bawah atas gitu ya jadi 60 untuk batas dari atas ban ini dia cuman 30 cm jadi buat jaga-jaga jika ada tulisan misalkan agar gede manjang begini lurus nanti tapi pasti ada kepotong ya jadi ini untuk menyesuaikan saja oke untuk bagian depannya pintu itu lebar tetap pintu sendiri 110 ya tingginya dari sini ke sini itu 50 cm ya kalau sekini masih kalau dari sini ke sini itu 80-an itu 80-an untuk lebarnya ke apa belakang pintu masih ada lagi ya 20 cm-an nekuk dia ke sini nih jadi kalau misalnya teman-teman mau ngeprint sekaligus ketutup ini jadi 110 tambah 20 cm jadi kalau ini 30 ya kalau dari sini sampai pintu tingginya sendiri sampai pintu nih ke sini 140 ya oke paham ya sekarang kita ke bagian belakang ya bagian belakang itu 35 cm ya nanti teman-teman untuk panjangnya 156 ya dari sini nih nah jika ingin membuat desainnya biar enggak ketekuk biar tulisannya misalkan Mitsubishi gitu ya maksimal itu 25 cm tingginya kalau mau sampai dijadiin 35 itu pasti ketekuk teksnya ya jadi untuk teksnya jika ada teks nih temen-temen bikin desain itu jadikan 25 cm aja maksimal tingginya ya tambahin backgroundnya tuh 35 cm eh sorry 25 tambah eh 10 cm backgroundnya berarti atas bawah 5 cm karena ini tinggi 35 ya nepas nekuk sini kalau mau aman backgroundnya tambahin lagi nggak masalah ya eh jadi hasilnya seperti tadi ya ini yang saya apa kerjakan ini nih ini 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 kita buka lagi nah ya hasilnya kayak gini ini teks dari bawah ini ke garis itu 25 cm kalau lebih pasti ketekuk di like ya oke ini sampingnya juga ya jadi hasilnya seperti ini untuk pintunya dia nggak nggak full dia minta logo doang ya jadi sekalian aja saya ukur ini tingginya cuman 40 cm ini logo lebar menyesuaikan ya proporsional eh Hai eh mungkin segitu saja ya eh yang sudah mampir jangan lupa di like dan subscribe dan jika temen-temen membutuhkan nanti saya upload di eh eh di upload di Google Drive ya nanti temen-temen tinggal download aja oke nanti saya cantumkan di linknya di bawah Oke semoga bermanfaat hingga 10 ama hadits selamat bermanfaat online dang